Mengerikan, buku pelajaran bahasa Inggris PKC mendorong, jangan tanya orang tuamu, sumbangkan organmu sendiri. Sejumlah besar remaja China menghilang atau meninggal secara misterius, sehingga menimbulkan kecurigaan ada hubungannya dengan pengambilan organ. PKC sekarang secara terang-terangan menyarankan agar donasi organ dapat dilakukan tanpa persetujuan orang tua. Hal ini menimbulkan kengerian luas di kalangan netizen. Secara lebih rincin, orang tua dari seorang gadis sekolah menengah di daratan China memposting bahwa suatu malam putrinya tiba-tiba bertanya apakah dia boleh menandatangani perjanjian donasi organ sendiri setelah dia berusia 18 tahun. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah apa yang tertulis dalam buku teks bahasa Inggris. Orang tuanya terkejut mendengar hal ini dan melihat-lihat buku pelajaran bahasa Inggris putrinya, dan menemukan konten terkait di dalamnya. Buku teks ini adalah edisi baru buku teks bahasa Inggris sekolah menengah wajib selektif volume ke-2 tahun 2023, yang diterbitkan oleh penerbit pengajaran dan penelitian bahasa asing. Di salah satu bagian teks, seorang siswa SMA Shanghai menceritakan bahwa dia baru saja akan menginjak usia 18 tahun sebelum mulai kuliah, sehingga memungkinkan dia untuk membuat keputusan sendiri mengenai donasi organ. Dia bersiap untuk menandatangani perjanjian donasi organ tanpa meminta pendapat orang tuanya, meskipun dia tahu mereka akan menyetujuinya. Screenshot buku teks yang beredar secara online itu telah memicu reaksi keras di kalangan netizen atas tindakan licik dan tidak tahu malu yang dilakukan PKC. Investigasi yang dilakukan oleh organisasi dunia untuk menyelidiki penganiayaan terhadap Falun Gong selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa PKC sangat bergantung pada pengambilan organ dari praktisi Falun Gong untuk membangun industri transplantasi organ yang luas, lengkap dengan jaringan donor organ nasional, yang pada dasarnya memungkinkan mereka untuk membunuh sesuai permintaan. Jumlah korban dalam perdagangan gelap ini terus meningkat. Hilangnya Husinyu, seorang siswa sekolah menengah dari Jiangki baru-baru ini, mengungkap betapa mengerikannya jumlah anak muda yang hilang secara nasional. Hal ini menyebabkan banyak orang tua melarang anak-anak mereka melakukan tes darah di sekolah dan menolak menyumbangkan organ. Meskipun demikian, PKC terus secara agresif mendorong donasi organ di sekolah-sekolah di seluruh negeri, mengeksploitasi kenaifan dan kemurnian anak-anak. Terima kasih telah menonton!